Intro Tanpa Jordi Amat dan Sandy Walsh, susunan pemain tim Nas Indonesia vs Bangladesh di Viva MESD 2022. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar tim Nas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Berikut ini susunan pemain tim Nas Indonesia vs tim Nas Bangladesh di Laga Uji Coba bertajuk Viva MESD. Sayangnya tim Garuda tidak bisa diperkuat pemain peturunan Jordi Amat dan Sandy Walsh di agenda kali ini. Keduanya masih menjalani proses naturalisasi yang tidak kunjung rampung. Kedua pemain tersebut tengah berada di pemusatan latihan tim Nas Indonesia jelang Laga Viva MESD. Namun, mereka tidak bisa diturunkan oleh pelatih Sintayong. Sebagai informasi, Indonesia bakal menghadapi Bangladesh pada Laga bertajuk Viva MESD. Laga tersebut digelar di Stadion Sinjalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, Rabu 1 Juni 2022. Agenda tersebut digelar sebagai bagian persiapan jelang kualifikasi Piala Asia 2023, 8-14 Juni 2022. Tim Nas Indonesia menargetkan lolos keputaran final Piala Asia 2023. Sebelumnya, Sintayong telah memanggil 29 nama pemain untuk berlagak di pertandingan Viva MESD. Pemain yang mendapatkan panggilan tersebut sejatinya tidak jauh berbeda dengan sekuat di Piala AM 2020 dan SEA Games 2021. Berikut ini susunan pemain Tim Nas Indonesia versus Bangladesh. Keeper Bali United, Nadeo Argawinata bakal menjadi pilihan utama Sintayong nanti. Lini pertahanan diisi oleh Asnayu Mokualam, Elken Bagot, Wahruddin Arianto, dan Pratama Arhan. Sementara itu, lini tengah bakal ditempati oleh Strio Stefano Lili Pali, Mark Lok, dan Ricky Kampuaya. Sedikit perubahan juga terjadi di lini serang. Kusintayong bakal menurunkan Witan Sulaiman, Irvan Jaya, dan di ujung tombak bakal diisi oleh Dimas Raja. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!